Sungai Amazon dinobatkan sebagai sungai paling bahaya di dunia karena hewan buasnya. Sungai terbesar kedua di dunia ini dipenuhi hewan-hewan yang berbahaya, seperti ular anaconda, caiman hitam, dan ikan piranha. Meskipun secara arus, Amazon merupakan sungai yang tenang dan masih kalah bahayanya dari sungai Zambesi di Afrika. Sungai Zambesi memiliki aliran paling deras dan terhubung dengan beberapa air terjun, seperti air terjun Victoria, Chafuma, dan Mone. Zambesi menyembunyikan batu-batu besar dan parit di dasarnya. Meski sungai Amazon tidak sederah sungai Zambesi, namun sungai di Amerika tersebut jadi sungai paling bahaya di dunia. Berikut ini adalah 6 hewan yang hidup di sungai Amazon. Ketika mendengar sungai Amazon, banyak orang berpikir mengenai hewan terkenal di sungai ini yaitu piranha. Itu berkat film Amerika yang seringkali mengekspos bagaimana keganasan ikan piranha ini. Ikan ini tidak menyerang sendirian, namun secara mengerombol. Ikan piranha akan menyerang korban yang memiliki luka. Kemudian, sekelompok ikan piranha akan memangsa daging si korban hingga hanya tersisa tulang belulangnya saja. Hih, serem ya! Ular anaconda hijau menjadi habitat asli di sungai Amazon. Ular ini memiliki bentuk tubuh yang besar dan panjang. Bahkan, beratnya mampu mencapai 250 kg dengan panjang 9 meter dan diameter mencapai 30 cm. Siapapun yang bertemu dengan ular ini pasti akan takut karena ukurannya yang sangat besar. Ular ini sebenarnya bukan tipe ular beracun. Anaconda memangsa-mangsanya dengan cara melilitkan tubuhnya hingga si target merasa lemas. Setelah itu, ular ini akan melahapnya. Sesuai dengan namanya, belut listrik memiliki aliran listrik yang bisa menyengat. Tak main-main, kekuatannya mampu mencapai 600 volt. Kebayangkan bagaimana jadinya jika menyentuh ikan ini. Ikan yang memiliki panjang tubuh 2,5 meter ini tidak membuat manusia meninggal dunia. Akan tetapi, jika terserang sengatan listrik berulang kali bisa berakibat serius untuk jantung. Seseorang bisa saja pingsan, kemudian hanyut di dalam air. Selain anakonda yang menyeramkan, kamu bisa menemukan hewan lain yang tak kalah menyeramkan. Hewan tersebut adalah caiman hitam. Hewan ini tergolong jenis buaya, namun ukurannya lebih besar. Panjang tubuhnya mencapai 6 meter. Bentuknya yang raksasa ini membuatnya dijuluki sebagai raja sungai. Hewan ini akan membangsa apapun yang ditemuinya entah kera, manusia, piranha, bahkan ular anakonda yang ukurannya juga besar. Kamu tentunya tidak mau bertemu dengan hewan ini bukan? Ikan payara termasuk hewan yang tinggal di sungai Amazon. Orang yang bertemu ikan ini pasti akan mengira kalau ikan ini sangat berbahaya. Itu karena ikan ini memiliki gigi yang sangat runcing dan tajam. Ikan ini merupakan musuh dari ikan predator lain yaitu ikan piranha. Ukuran ikan payara ialah bisa mencapai 1,2 meter. Lalu, ikan ini memiliki dua gigi dengan panjang mencapai 15 cm. Gigi inilah yang digunakan sebagai senjata utama untuk melumpuhkan korbannya. Walau kamu tengah berada di sungai, jangan harap bisa bebas dari hewan buas yang sudah dikenal banyak orang ini. Hiu memang dikenal sebagai hewan yang hidup di air asin, tapi beberapa jenis hiu bisa hidup di air tawar. Tepatnya di sungai Amazon, ada hiu banteng yang bermigrasi dari laut. Pemilik nama latin Charcharhinus lowchas ini bisa hidup di air tawar dengan cara mempertahankan kadar garam yang ada di dalam tubuh mereka. Itulah 6 monster menakutkan yang ada di sungai Amazon. Terima kasih telah menonton! ItuGraus Liri LIKE fazer ini temprat kalangan. Maja atas perangkasan. Terima kasih telah menonton! Tepatindustri kembali. Dan semua sperm haram yang ada di sendi website.